Tak sanggup bayar usai kencan, remaja belasang tahun ini viral di media sosial. Remaja ini pun nekat menelpon orang tua minta membayarnya untuk membayar wanita yang dipesannya. Dikit tahuir, remaja itu mengancani wanita penghibur yang dipesannya lewat aplikasi micet di sebuah hotel. Momen saat wanita tersebut menagi bayaran dari remaja laki-laki itu beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram Ed Sedang Rame. Dalam video yang beredar, terlihat seorang remaja laki-laki duduk di kasur kamar hotel. Mengenakan celana pendek, kaos hitam dan jaket, remaja laki-laki yang diperkirakan masih belasan tahun tersebut terdiam menghadapi kemarahan seorang wanita penghibur yang tidak dapat dibayarnya. Diduga bahwa remaja tersebut baru saja terlibat hubungan intim dengan wanita tersebut setelah bersepakat melalui aplikasi. Namun, ketika diminta membayar, remaja itu terlihat lemas karena kekurangan uang. Sontak hal tersebut membuat wanita itu sangat marah. Dalam rekaman video, terdengar wanita itu melontarkan kata-kata kasar dan marah-marah ke remaja laki-laki tersebut. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa remaja itu berpura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab. Lantaran tak punya uang, remaja tersebut akhirnya mengambil langkah nekat dengan menelpon orang tuanya untuk meminta bantuan melunasi biaya kencannya dengan wanita itu. Belum diketahui kapan dan di mana lokasi peristiwa ini, namun video tersebut kini beredar luas di media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!